Intro Sebanyak 320 ribu pencarum KWSP mempunyai baki simpanan RM100 ribu ke atas seharusnya dibenarkan untuk mengeluarkan duit simpanan mereka di dalam KWSP dan apa yang dikatakan Anwar dan Timbalan Menteri Anwar, Menteri Keuangan mengatakan bahwa kerajaan gabungan tidak akan mengeluarkan atau meluluskan permohonan untuk mengeluarkan duit simpanan para pencarum di dalam KWSP disebabkan jika dikeluarkan duit mereka ini akan menjejaskan kehidupan mereka jika mereka sudah pension ataupun tidak bekerja lagi katanya Anwar Ibrahim memang betul apa yang Anwar katakan jika semua pencarum mengeluarkan duit mereka di dalam KWSP jika pension, apa yang mereka nak makan jika bukan mengharapkan duit simpanan mereka di dalam KWSP memang betul apa yang Anwar Ibrahim katakan namun Anwar kena paham Perdana Menteri kena paham dan Kerajaan Perpaduan, Pimpinan Anwar juga kena paham bahwa masih ramai lagi golongan-golongan B40 dan M40 terjejas dan memerlukan keuangan yang amat-amat lebih untuk membiayai, membeli dan menampung perbelanjaan keluarga mereka ini salah satu luahan isi hati rakyat yang saya sampaikan di dalam channel ini ok baiklah sebelum saya meneruskan isu yang tergempar pada hari ini yang menakjubkan mohon kiranya pertimbangkan tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini baru-baru ini NGO meminta Kerajaan membenarkan pengeluaran KWSP kecemasan buat kali yang terakhir 6 pertubuhan bukan Kerajaan NGO yang mewakili kira-kira 320,000 pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang mempunyai baki simpanan RM100,000 ke atas menyeru agar Kerajaan membenarkan pencarum membuat pengeluaran kecemasan secara bersasar dengan segera antara NGO yang terlibat adalah GHRF iaitu Global Human Rights Federation dan Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia PGIRM Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM dan Independent Living and Training Central Malaysia Presiden GHRF Syahri Kumar berkata rakyat sedang mengelut dengan situasi ekonomi negara yang terjejas terus dan tertekan oleh kos kehidupan harian yang kian meningkat beliau juga berkata para pencarum pada satu sesi dialog pada 4 Februari lepas terdapat 15.5 juta ahli KWSP setakat Jun 2022 dan bukan semua pencarum yang meminta buat pengeluaran oleh itu Kerajaan perlu beri pertimbangkan untuk membenarkan individu yang terdesak membuat pengeluaran supaya membantu mereka untuk memulakan hidup semula serta menempuh waktu yang susah ini katanya Syahri berkata demikian kepada pemberita selepas menyerahkan memurendum untuk perhatian Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim supaya dapat membenarkan pencarum yang layak membuat pengeluaran segera memurendum itu diterima pegawai khas setiausaha sulitkanan di Jabatan Perdana Menteri Muhammad Fikri Khaled di Putrajaya pada hari ini ini sangat-sangat mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia terutama sekali yang ingin mengeluarkan duit simpanan mereka di dalam KWSP seperti mana yang telah kita tahu bahwa memang pada masa kini harga barang semakin naik dan kosara hidup kita semakin meningkat walaupun Perdana Menteri dan kerajaan ada mengumumkan gaji dinaikkan dan masa bekerja dikurangkan selama 30 minit dalam satu hari ini mengejutkan dan memberi satu impak faedah dan mengurangkan masa dan memberi kelonggaran kepada seluruh rakyat Malaysia dan apa yang pencarum KWSP inginkan mereka inginkan duit mereka di dalam KWSP untuk dikeluarkan buat kali yang terakhir kita berharap agar Perdana Menteri Kesemuli Malaysia memahami situasi rakyat dan apakah inisiatif bantuan kerajaan yang membolehkan untuk memberi bantuan kepada para pencarum KWSP kita berharap agar Perdana Menteri Kesemuli Malaysia memahami situasi rakyat dan apakah inisiatif bantuan kerajaan yang membolehkan untuk memberi bantuan kepada para pencarum KWSP seperti mana yang kita tahu bahwa ramai para pencarum memerlukan duit mereka di dalam KWSP disebabkan kos arah hidup semakin meningkat oke baiklah sebelum mana meninggalkan channel ini jangan lupa pertimbangkan tolong tekan butang subscribe dan share video ini kita akan berjumpa lagi salam jumpa dan salam kenal bye bye seperti mana yang kita tahu bahwa ramai para pencarum memerlukan duit mereka di dalam KWSP disebabkan kos arah hidup semakin meningkat oke baiklah sebelum mana meninggalkan channel ini jangan lupa pertimbangkan tolong tekan butang subscribe dan share keadaan video ini kita akan berjumpa lagi salam jumpa dan salam kenal bye bye seperti mana yang kita tahu bahwa ramai para pencarum memerlukan duit mereka di dalam KWSP disebabkan kos arah hidup semakin meningkat oke baiklah sebelum mana meninggalkan channel ini jangan lupa pertimbangkan tolong tekan butang subscribe dan share keadaan video ini kita akan berjumpa lagi salam jumpa dan salam kenal bye bye seperti mana yang kita tahu bahwa ramai para pencarum memerlukan memerlukan terima kasih telah menonton tolong tekan butang subscribe dan share keadaan video ini kita akan berjumpa lagi salam jumpa dan salam kenal bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati